Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk dari sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi Baik, saya ingin bertanya, bang Apakah dalam kita merubah sikap untuk menjadi lebih baik Itu bisa mengabaikan dukungan ataupun pengaruh buruk dari orang sekitar kita Karena kadang kita terkendala di situ, bang Kita ingin berubah menjadi baik Dengan sikap dan segala yang ada dalam diri kita Akan tetapi ternyata orang-orang di sekitar kita malah memberikan pengaruh negatif Dan seolah mencegah saya untuk berupaya menjadi lebih baik Sehingga berat bagi saya untuk bisa memutus apa yang ada dalam diri saya Yang saya anggap sebagai keburukan Mohon bimbingannya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kalau abang anggap bahwa lingkungan itu dominan membentuk diri kita, tidak juga Kalau kemudian lingkungan itu tidak memberikan pengaruh, tidak juga Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi lingkungan Kita lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. beliau hidup di lingkungan yang jahil Namanya juga zaman jahiliya Tetapi beliau memilih untuk tidak jahil Jadi apakah kemudian lingkungan itu berdampak kepada keburukan Rasulullah? Tidak, tidak sedikit pun Ya tapi Tuhan Rasulullah terjaga Ya tapi kan lakotkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Itu harus kita contoh kan gitu ya Kirunya begitu gitu Tapi kemudian sama seperti Umar Udah kalau begitu lihat ke Umar Latar belakang beliau yang sangat agresif gitu ya Kemudian yang superior gitu Yang kemudian dominan Begitu masuk Islam jadi lembut Jadi perasa sekali gitu Itu kan berarti lingkungannya membentuk dia menjadi keras Tetapi ketika dia masuk Islam bisa berubah total Berarti sikap dia bisa menghilangkan semua pandangan-pandangan buruknya Nah kenapa kita susah kemudian menghilangkan pengaruh lingkungan? Karena kita menganggap bahwa omongan orang itu membekas di kita Ejekan orang membekas di kita Ajakan orang membekas di kita Nilai-nilai yang disematkan oleh lingkungan itu membekas di kita Sehingga kita menjadi berat Nah bayangkan bagaimana ketika Ya kita ekstrimnya lah Bagaimana ketika Rasulullah dilempar tayu onta Apakah kemudian membekas di hati Rasulullah? Tidak Kalau membekas di wajahnya mungkin ya Membekas di tubuhnya mungkin Tetapi di hatinya tidak membekas Sehingga lingkungan tidak berdampak gitu Lah kenapa kita tuh sulit menghilangkan tekanan lingkungan Karena membekas di hati kita Membiarkan bekas itu Betul Jadi bukan lingkungan Karena kita sikapnya membiarkan itu tumbuh Kita sirami dengan bisikan-bisikan setannya kan Tuh kan gara-gara dia Ya kan tuh kan jadi begitu lihat ini gara-gara dia kan Itu Jadi jangan salahkan lingkungan atas ketidakmampuan kita bersikap baik Gitu jangan Habis susah bang lingkungan saya begini-begini begitu-begitu Sehingga saya susah kalau mau bersikap baik Tidak Anda punya kemampuan untuk mengelola hati tanpa ada kepedulian dengan orang lain Serserah orang lain mau bersikap apa seperti Anda Tapi Anda bisa menentukan sikap Anda untuk diri kita sendiri Jadi yuk kita lebih sayang kepada diri kita Kita lebih respect kepada diri kita Kalau kita mikirin orang lain kita juga stress Dongkol Jadinya juga hati sesek gitu Tidur gak nyenyak gitu Lalu buat apa? Mending lepaskan Sehingga tidak ada hasut, tidak ada iri, tidak ada dengki Akibatnya nanti lingkungan tidak betul-betul membekas pada dirinya Itu ya Jadi kenapa lingkungan itu berpengaruh? Karena membekas Dan membiarkan kita terbentuk oleh lingkungan Apakah kebetulan orang bisa melepaskan itu? Bisa Apakah orang bisa dibentuk dari lingkungan? Juga bisa Makanya dibentuk lingkungan yang baik Supaya anak-anak kita belajar di lingkungan itu Itu juga bisa Jadi tidak harus 100% gak peduli lingkungan Juga tidak Tapi 100% butuh lingkungan Juga tidak Betul-betul bermainlah di situ Justru ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak baik Itu tanda bahwa kita untuk segera menjadi baik Dan menjadi pilot proyek kita Jadi itu jadi ladang amal kita di situ Insya Allah jadi kembali kepada keputusan kita Untuk jangan mengungkit-ungkit Jangan menyimpan-nyimpan Jangan kemudian menjadikan bekas-bekas memori itu Kenangan-kenangannya jangan dimaknai Yang menjadikan kita sulit berubah Ya tetapi yuk kita bernegosisi dengan diri Apapun kecahaman orang Apapun nilai orang Apapun tanggapan orang Selama kita punya sikap-sikap yang baik Dan itu memang tidak merusak jalur-jalur prinsip kebaikan Maka tetaplah berada di dalam kebaikan itu Dan sikapnya harus tetap baik Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih